Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperluas perguruan tinggi negeri di dua daerah di Jawa Barat seperti IPB di Sukabumi dan ITB di Cirebon. Sedangkan UNPAD, Pangandaran, rencananya di tahun 2017 mendatang. Perluasan jaringan perguruan tinggi diharapkan bisa menyerap lulusan baru sehingga bisa berkembang di wilayahnya masing-masing. Salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor, Institut Pertanian Bogor, tahun ini sudah bisa menyerap para lulusan sekolah menengah atas untuk melanjutkan ke bangku kuliah. IPB memperluas jaringan penerimaan mahasiswa dengan membuka kampus bertempat di Jalan Babakan, Sirna, Kota Sukabumi. IPB Sukabumi akan menempati kampus sementara yang saat ini digunakan oleh mahasiswa politeknik Sukabumi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memindahkan kampus politeknik ke Jalan Karamat di Kecamatan Gunung Puyuh. Terus kita mendorong tumbuhnya kampus-kampus baru, kemudian kita mencoba metode yang lain, yang sebelumnya kan swasta dinegerikan. Kalau sekarang negeri yang ada di Bandung dan yang ada di Bogor, kemudian memperluas jaringannya. Jadi kita lihat nanti mana yang paling unggul, tapi tentu dalam perasaan saya yang paling unggul itu yang kedua. Negeri kan sudah oke di Bogor, tinggal memperluas ke sini, insya Allah kemampuannya sudah teruji, kemudian kualitas dosen dan segala halnya sudah teruji, sehingga ketika IPB membuka IPB di Sukabumi, maka kualitasnya pasti terjamin. Tahun ini IPB Sukabumi akan membuka program studi S1, yaitu agronomi dan horticultura, serta ekonomi pertanian, sumber daya lingkungan, dan program D3, mencakup jurusan peternakan dan perikanan, dengan kuota mahasiswa berjumlah 40 orang per jurusan. Namun angka tersebut bisa bertambah di tahun mendatang dan membangun kampus yang baru. Pak, untuk fasilitas, Pak Pertanian kan membutuhkan fasilitas seperti praktek, betul, ini tadi komitmen untuk kita menyiapkan fasilitas kampus ya, saya kira sudah cukup ini memandai untuk ruang kuliah, praktikum juga nanti seberapa di sini, tapi saya kira untuk lapangan saya kira kita bersiapkan, selain itu juga ada beberapa balai, air tawar, yang bisa kita kira sama dengan fasilitas yang ada, gunakan. Pembukaan kampus IPB Sukabumi ini juga disambut baik oleh sejumlah pelajar SMA dan sederajat, seperti Salmiah Rahayu Balkis, yang berminat untuk melanjutkan keperguruan tinggi IPB Sukabumi, karena sesuai dengan jurusan yang saat ini ditekuninya. Pembukaan kampus IPB Sukabumi ini juga akan ditunjang dengan segala fasilitas, seperti di IPB Bogor. Sehingga para mahasiswa tidak akan kesulitan untuk mempermudah saat melakukan berbagai ujian praktek. Selain membuka kampus IPB Sukabumi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan juga akan memperluas perguruan tinggi negeri lainnya di Jawa Barat, seperti ITB Cerebon dan Unpad Pangandaran yang akan dibuka tahun 2017 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jawa Barat di Jawa Barat di Jawa Barat di Jawa Barat di Jawa Barat.